Halo guys jumpa lagi dengan saya di video kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian saya ingin mengganti lampu LED pada motor Mio ini ya motor Mio ini yang masih standar pakai lampu bolam semua dan tanpa aki pun bisa menyala di sini saya mendapatkan motor yang tanpa aki ya kita akan coba dulu sebelum di ganti ke DC Hai sebelumnya kita akan coba dulu nyalakan seperti ini ya lampunya masih kuning masih pakai bolam ketika tadi sen kanan bunyinya kasar ya lampunya kedip-kedipnya enggak normal karena masih kasar suara bel juga masih kasar oke aku belakang juga masih loginnya oke di sini akan saya ganti menggunakan lampu LED namun sebelum diganti lampu LED kita harus mempersiapkan kemudian yang namanya converter namanya converter ini yang saya buat untuk Hai men membuat kelistrikan di lampu ini menjadi DC full DC sehingga aman untuk lampu LED Oke sekarang kita coba terima kasih telah menggunakan lampu LED kemudian ini kiproknya ya nanti tinggal cabut ini dipasang konverter dan ini juga dicabut dipasangi konverter jadi nanti bisa dipasang LED depan belakang dan lampu senja semua bisa dipasang LED karena nanti berarus DC bukan AC jadi masih menggunakan arus AC nya nanti di konverter di konverter ini menjadikan DC menjalirkan ke saklar lampu dan lampu senja cara pemasangnya mudah tinggal ini dicolokkan disini gini kemudian ini disini kemudian ini dicolokkan disini simpel ya mudah semua orang bisa mengerjakan sendiri ini ditaruh disini yang penting ini dia rapi saja ya ini tinggal diikat ini ya dengan kondisi ini harus kelistrikan pada lampu utama sana nanti menjadi DC ini kita coba ya ganti lampunya juga lampu yang sudah saya siapkan lampu LED depan ini hit next kemudian lampu belakang strobo yang dimodifikasi menjadi biasa apa kita pasang dulu tidak boleh dimasukkan selamat menikmati ini ya kita coba dulu kemudian yang belakang tinggal putar tarik sebenarnya kalau belakang ini selera yang mau diganti LED bisa nggak diganti juga nggak apa-apa yang penting kan yang depan itu ganti LED untuk lebih terang sekarang kita coba jadi ini ya ini pakai converter ini saya buka ini terbagi ya akan saya coba lumayan terang ya tuh menyelokan depan juga LED untuk lampu kotanya kanan kiri silau karena ini jarak jauh jarak pendek ini lampunya kebetulan mati ini pendek tinggal nyala kalau pakai lampu yang normal bisa nyala normal ini kondisi tanpa aki lampu LED menyala normal tidak bergedip untuk lampu sin juga normal seperti ada aki-nya lampu belakang di klakson juga normal jadi kesimpulannya begini listrik pada motor ini kalau dipasangi converter dia akan menjadi DC ya di lampu ini nanti menjadi DC kemudian tanpa mengubah apapun tanpa mengubah dan memotong sistem kelistrikan jadi untuk teori kelistrikan masih tetap standar cuman arusnya dibikin DC gitu jadi tidak tidak ada menyalai aturan kelistrikan di lampu tetap memakai 10 yang lampu untuk pengisian aki juga tetap pakai 10 yang pengisian aki jadi untuk DC yang ini itu tidak membebani aki gitu ya jadi intinya seperti itu jadi kalau untuk led kalau pakai converter aman kayak gitu demikian video dari saya semoga bermanfaat sampai jumpa lagi di video selanjutnya dadah dadah sampai jumpa di video